Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bandua Pemirsa anggota DPRD Kasel, Suripno Sumas Kembali sosialisasikan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila Yang diharapkan masyarakat bisa tetap bersatu dan tidak terpecah belah Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas Kembali mengajak masyarakat untuk lebih memahami nilai-nilai ideologi Pancasila Terlebih menjelang pemilihan umum 2024 Kegiatan yang menibatkan ratusan masyarakat di kawasan Jalan Beratus Banjarmasin tersebut Menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya mantan dekan Fakultas Da'wah Win Antasari Banjarmasin, Dr. H. Muhyarsani Sekretaris Komisi 1 DPRD Kasel ini menyatakan Sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila sangat penting dilakukan Apalagi menjelang pemilihan umum tahun 2024 mendatang Karena itu harapannya kegiatan ini dapat menambah wawasan masyarakat Dan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang ini Dengan menambah wawasan kepada para warga Sehingga kami berharap mereka bisa menyesuaikan diri Dengan kondisi yang saat ini Dan tanda ketik di pemerintahan kita dan negara kita ini Ada gejolak-gejolak yang perlu kita luruskan Menghadapi pemilih ini agar tidak terjadi hal-hal yang justru terpetah gulah Dan kita ingin agar pemilih itu kondusif Maka wawasan pembangsaan ini Masih yang kami agak perlu untuk kami Masih jadikan kepada warga masyarakat Salah satu narasumber Dr. Muhyar Sani menyatakan Pemilihan Presiden Pilek yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun ini Menjadi tanggung jawab bersama Bagaimana mengamankan dan menghadapinya Sehingga pelaksanaannya dapat tertib dan lancar Lewat kegiatan ini setidaknya masyarakat Bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila Sebagai dasar negara Yang di dalamnya juga terdapat persatuan dan kesatuan Yang harus terus diperihara Tugas ini bukan tugas ingat Tapi tugas berat Menjadi tanggung jawab kita semua Selain pelaksanaan Bagaimana mengamankannya Bagaimana menghadapinya Sehingga pelaksanaannya dapat tertib dan lancar Jadi semua pihak harus menyadari Jadi bukan tugas ingat Tapi tugas berat Yang harus diamankan Bukan tugas rendah Tapi tapi Habis juga Artu Mohair Bajar Tv Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!